Sudah tidak asing lagi, dalam dunia MMA pasti ada sebuah pertarungan. Ya pastilah, dunia MMA ini gak bertarung. Yang jelas sangat menegangkan rasa atakan bertarung atau sebuah pertarungan. Seperti pertarung satu ini, sebelum laga hampir baku hantam, tak sudah baku hantam. MMA adalah olahraga yang memuji nyali dan menimpa untuk seorang pertarungan. Dan ternyata belajar belah diri juga tidak hanya untuk berdua di atas ring. Belajar belah diri juga sangat baik untuk menurunkan berat badan. Jika berat badan Anda berlebih, coba melakukan olahraga satu ini. Untuk penikmat olahraga yang memang pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Connor McGregor. Yang selalu mengeluarkan tetapan kerasan memakan sampai pengguna lawan. Tujuannya untuk menjatuhkan meta rival. Jalan pertarungan. Dan semuanya terbukti ampuh menjatuhkan meta lawan. Terkecuali tetapi kemarauan Ogedo yang tidak terpansi emosinya oleh Connor McGregor. Tetapi ada hal yang unik dan lucu di dunia memang ternyata. Salah seorang pemain MFA satu ini yaitu Omenel yang bernama asli C-Ano P-Nel. Kepalifitas yang memanial di dunia menambah sebarang-sebaran MFA atau MFA tidak sebesar menanggernakan MFA. Namun sosok berusia 36 tahun tersebut mengerjain hasil pembuannya supaya mengemar. Kemampuan tersebut juga bukan karena kebawainya dalam menggunakan duel. Omenel belum pernah menggunakan sebut juara selama berkarir di MFA. Rekornya pun tidak menyereng. Dia menderita 10 kali kekalahan dalam 31 pertandingan. Hal yang membuat pepunyai mendapatkan mati susu di hati Uman dalam perilaku uniknya pada sesi stand-down. Dalam kesempatan ini bertarung berhadapan salah kelebihan berat badan. Namun teman yang lucu menjadi pendekatan berbeda. Dia kerap menggunakan momen tersebut untuk mengerjain. Suatu hal yang kontas di dunia MFA. Saat menghadap Angguin di UFC Fight Night Juni 2015 disana. Setelah merasa berusia bertarung. Dia kemudian melihat itu hijau-hidung Angguin bayangnya kecil. Bukan hanya ini ternyata. Lakuat mudik dan buatlah kawal lawannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.